Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, membuka gelaran Bandung Grid Sale yang berlokasi di salah satu pusat perpelanjaan di Kota Bandung. Berbagai jenis produk dalam negeri akan dijual murah dengan diskon hingga 70%. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan roda perekonomian masyarakat agar tidak kalah dengan produk luar negeri. Bertempat di kawasan Jalan Pasir Kaliki, Kota Bandung, Wali Kota Yana Mulyana meresmikan gelaran Bandung Grid Sale bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Berbagai macam produk dalam negeri akan dijual dengan harga yang sangat murah karena dikenai diskon hingga 70%. Bandung Grid Sale ini merupakan kali keempat yang digelar oleh Pemkot Bandung bersama Disbutpar di 17 mal atau pusat perbelanjaan yang ada di Kota Bandung. Jumlahnya mencapai 5 ribuan mercen atau produk yang siap jual. Dari tahun ke tahun jumlah pesertanya semakin banyak. Tahun ini diikuti oleh 2.000 renan dan kurang lebih 17 mal. Harapannya sih kegiatan ini bisa mendorong konsumsi. Para pelaku usaha kecil menengah difasilitasi tempat untuk bisa menjajakan dagangannya di salah satu pusat perbelanjaan ternama di Kota Bandung. Tujuan diadakannya Bandung Grid Sale untuk meningkatkan daya jual dan daya saing bagi para pelaku usaha dan warga masyarakat agar semakin mencintai produk dalam negeri. Sehingga dalam Bandung Grid Sale ini seluruh barang yang ditawarkan hasil karya anak bangsa. Sekitar 15 persen lah ya kita harapkan dan juga ini Alhamdulillah untuk pesertaan dari pokol yang pada saat awal di tahun 2016 itu tidak mencapai sampai 10 angka sekarang itu sudah sampai sekitar 17 mal besar di Kota. Ada 2.000 tenan atau pedagang yang turut serta meramaikan Bandung Grid Sale 2019 dengan 5.000an produk unggulan. Darapkan dengan digelarnya Bandung Grid Sale selama satu bulan ini bisa mendongkrak perekonomian masyarakat khususnya di Kota Bandung sehingga tren positif sebagai kota yang produktif dengan perputaran ekonomi yang signifikan.